selamat datang di channel kotutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara share screen discord di hp android jadi share screen itu seperti membagikan share atau kalian lagi ngapain di discord ke teman-teman kalian yang join discord juga so langsung aja gak pake lama, cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya guys, thank you nah langsung aja kita mulai guys, oke langsung aja guys, kalian buka discord kalian nah setelah itu kalian join ke server discord yang kalian mau misalnya disini kotutorial masuk ke server discordnya kotutorial sendiri nah setelah itu kalian masuk ke bagian general usahakan kalian udah berada di general atau di bagian voice channel ya guys ya gak harus general, di bagian voice channel yang tempatnya ngobrol-ngobrol pake suara ya guys ya setelah kalian masuk, kalian ajak teman kalian yang mau kalian share screen atau teman kalian udah ada di dalam voice ini kalian mau share screen juga bisa nah disini kotutorial mempunyai teman, anggap saja ini teman, kopanda ini sebagai temannya ini hp yang satunya lagi nah ajak teman kalian ke satu discord server guys nah ini kita masukin dulu kotutorialnya kita masukin dulu channelnya kopanda ke channelnya kotutorial guys kita masukin, kita join voice kita mute dulu biar gak dobel ya guys ya nah ini ibaratkan contoh ya guys contoh aja misalnya si kopanda ini merupakan teman kalian nah kalian si kotutorial ini pengen share screen ke teman kalian nah caranya gimana caranya kalian tinggal klik nama kalian setelah itu kalian share screen share screen logonya tuh yang ini guys sampingnya kamera nah kalian tinggal klik ini untuk share screen nah kalau udah seperti ini itu tandanya tuh udah tershare screen guys nah misalnya tandanya gimana bang kalau teman kita udah liat share screen kita nah kalian tinggal tanya ke teman kalian eh share screen ku udah masuk belum nah nanti tandanya di hp teman kalian atau tampilan discord teman kalian akan seperti ini guys akan ada muncul tulisannya live di samping namanya nah kalian tinggal klik setelah itu kalian tinggal klik join live guys atau join streaming join streamingnya kayak gini guys nah kalian udah liat kan nih si kotutorial live streaming yang ini atau share screen yang kayak gini guys kita tinggal liat tuh sama jadi semua aktivitas yang kotutorial lakukan disini itu akan terlihat oleh si kopanda ini guys di temannya ini guys atau orang yang kalian share screen itu guys misalnya disini kotutorial mau share screen tentang 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 roblox ya guys ya nah disini kita buka yang sini nah di live streaming ini tuh juga muncul guys tuh si kotutorial lagi buka roblox gitu guys tuh buka roblox kita balik lagi nah ini misalnya lagi mau buka youtube disini pun munculnya juga seperti itu guys oke nah setelah kalian share screen usahakan kalian jangan lupa matiin sharenya guys misalnya oke aku udah selesai share screen ke kalian kalian tinggal matiin sharenya caranya tinggal kalian ke scroll ke bawah sini yang bagian bawah sini kalian scroll ke bawah nah di bagian share screen ini kalian pencet guys nah kalian akan otomatis masuk ke discordnya lagi guys kalian tinggal klik stop sharing untuk memberhentikan share screennya nah udah berhenti nah di temen kalian pun juga berhenti guys so jangan lupa berhentiin ya jangan lupa stop share screen kalian kalau kalian gak mau privasi kalian terlihat ya guys ya oke jika kalian ada pertanyaan seputar konten ini kalian bisa tanyain gimana-gimananya nanti kode tutorial akan membalas chat kalian kalau sempat kalau sempat buat videonya kode tutorial akan membuatkan videonya guys ya so makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax